Bagi kamu para pecinta fotografi yang sedang mencari HP dengan kamera terbaik namun tetap terjangkau, inilah saat yang tepat. Karena saat ini pasar gadget menawarkan sejumlah penawaran menarik dengan penurunan harga pada beberapa HP dengan kamera terbaik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak berikut ini kami rangkum 7 HP kamera terbaik yang turun harga paling dalam bulan Desember 2023 versi Denso Pro. Masuk ke rekomendasi yang pertama ada Tekno Camon 19 Pro. Smartphone ini menawarkan fasilitas kamera yang sangat menunjang kebutuhan fotografi di segala lini. Konfigurasi kamera yang cukup unik di kelas harganya dengan konfigurasi triple camera beresolusi 64MP wide, 50MP telephoto, dan lensa 2MP depth. Dengan kamera 64MP sebagai sensor utamanya, perangkat menggunakan teknologi Quad Buyer yang dapat menyatukan 4 pixel berdekatan menjadi 1 pixel raksasa. Dengan begini hasil output foto menjadi 16MP. Smartphone ini diklaim sebagai ponsel pertama yang gunakan sensor isosial RGBW sehingga mampu menangkap 30% lebih banyak cahaya. Kualitas foto di siang hari melalui kamera utama terbilang cukup baik. Pencahayaannya baik dengan detail yang terjaga. Terdapat opsi untuk mengaktifkan mode AI Color Enhancer untuk membuat warnanya lebih akurat. Bicara harganya, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol awal 3,5 juta kini menjadi 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang kedua ada Samsung Galaxy A24 4G. Bicara soal fotografi, smartphone ini menawarkan triple camera yang terdiri dari main kamera berukuran 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera ultrawide 5MP. Sementara kamera depannya hadir dengan resolusi 13MP. Kamera utama di bagian belakangnya ini sudah didukung oleh fitur autofocus PDAF dan OIS. Dengan ini, HP dapat meredam guncangan ketika kamu sedang memotret sehingga gambar yang dihasilkan pun tidak akan bergoyang. Sementara untuk hasil rekaman video, baik kamera belakang maupun depan, mampu mencapai resolusi 1080p di 30fps. Beralih ke bagian mesin pacu, smartphone ini hadir dengan mesin pacu yang dipercayakan pada chipset Mediatek Helio G99 serta RAM 8x128GB. Jika kamu tertarik, smartphone ini mengalami penurunan harga dari banderol 3,4 juta menjadi 3 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi ketiga, ada Vivo V25 5G. Pada sektor kameranya, smartphone ini dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP. Menariknya, kamera utama ini dilengkapi oleh fitur OIS dan autofocus PDAF. Susunan kamera belakangnya ini dilengkapi oleh kamera ultrawide 8MP dan didukung sensor Omnivision. Terdapat pula kamera makro 2MP. Di bagian depan, Vivo V25 5G memiliki lensa dengan resolusi 50MP dengan fitur dukungan autofocus. Pada spesifikasi mesin, HP 5G ini sangat powerful untuk menunjang kebutuhan berat. Seperti gaming berkat dukungan chipset Mediatek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6nm. Dan RAM sebesar 8GB. HP ini sukses memperoleh skor Antutu Benchmark di angka 469.000. Selain itu, HP ini juga hadir dengan layar berukuran 6,44 inci berpanel Super AMOLED, serta memiliki kecepatan sentuh mencapai 120Hz. Untuk harga, smartphone ini mengalami penurunan harga dari banderol awal 5,9 juta menjadi 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar selanjutnya, ada Redmi Note 12 Pro 5G. Smartphone ini dibekali dengan kemampuan kamera yang menakjubkan. Sebagai sensor utama, HP ini hadir dengan sensor flagship Sony IMX 766 dengan resolusi 50MP. Kamera utamanya juga didukung dengan PDAF dan stabilisasi OIS, sehingga tidak mudah goyang saat merekam video. Bahkan kamu pun dapat merekam hingga 4K di 30fps dengan HP ini. Untuk kamera ultrawidenya, menggunakan resolusi 8MP dengan sudut penglihatan 119 derajat. Kemudian, ponsel ini juga memiliki kamera makro sebagai lensa ketiganya, memiliki resolusi 2MP. Sebagai kamera depannya, menggunakan resolusi 16MP dengan kemampuan merekam video beresolusi 1080p di 60fps. Sementara kemampuan foto malam harinya juga menunjukkan noise yang begitu minim. Beralih ke bagian performa, smartphone ini hadir dengan chipset Dimensity 1080 fabrikasi 6nm, yang dilengkapi juga dengan RAM 8x256GB. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol lebih murah dari harga awal yakni 4,5 juta kini menjadi 4,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Realme 11 Pro 5G. Kamera adalah salah satu keunggulan yang dibawah smartphone ini. Pada bagian belakang terpasang dua lensa yang masing-masing beresolusi 108MP wide dan 2MP depth. Sedangkan pada bagian depan terdapat satu kamera beresolusi 16MP. Kamera utamanya dilengkapi dengan OIS dan autofocus. Kamera ini bisa merekam video 4K di 30fps dan 1080p di 30 atau 60fps. Sementara itu, kamera selfie-nya bersifat fixed focus dan bisa hasilkan video sampai resolusi 1080p di 30fps. Kemampuan low light kamera utama HP ini cukup baik. Mode malam akan aktif secara otomatis saat tahu bahwa objek yang sedang dibidik memiliki pencahayaan yang kurang. Hasil fotonya minim noise serta tidak blur. Keberadaan OIS membantu kamera meredakan guncangan kecil penyebab blur. Untuk harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 4,6 jutaan setelah turun dari banderol awalnya yakni 5,5 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di daftar ke-6 ada Vivo X 80 5G. Vivo bekerja sama dengan Zeiss untuk mengembangkan kamera belakang smartphone ini agar mampu menghasilkan foto yang memukau. Tiga kamera belakang Vivo X 80 terdiri dari kamera utama 50MP bersensor IMX 866 dengan ultrasensing telephoto 12MP dan ultrawide 12MP. Foto jepretan kamera utama terlihat bagus di semua kondisi pencahayaan. Sayangnya detail sedikit berkurang di kondisi low light seperti malam hari meski sudah mengaktifkan mode malam. Lanjut ke hasil jepretan kamera ultrawide fotonya sangat detail. Hasil tangkapan kamera ultrawide kamera HP ini karena akurasi warna, eksposur, dan white balance-nya serupa kamera utama. Sementara kamera depan 32MP yang terdapat pada lubang atas layar dapat dimanfaatkan untuk foto selfie, vlogging dengan resolusi hingga 4K 30fps, hingga video call. Smartphone ini pun mengalami penurunan harga dari banderol awal 11,9 juta, kini bisa kamu dapatkan hanya di 7,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang terakhir ada Samsung Galaxy A5 4 5G. Terdapat 3 kamera belakang yang akan mendukung aktivitas fotografi dan videografimu. Ketiganya yang terdiri dari 50MP wide, 12MP ultrawide, dan 5MP makro. Sedangkan pada bagian depan tersemat satu kamera beresolusi 32MP. Kehadiran OIS memberikan pengalaman fotografi agar lebih terhindar dari blur, terutama pada saat proses shutter yang butuh waktu cukup lama. Hape ini juga memiliki fitur niktografi yang bisa bikin hasil foto malam tetap epik. Kamera ultrawidenya cukup baik menangkap detail. Bicara hasil rekaman videonya, kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera depan pun sudah mendukung rekaman video 1080p di 60fps. Selain hadir dengan gyro EIS, fitur perekamannya pun memungkinkan kamu untuk hasilkan video yang lebih layak edit. Ketajaman video bisa tetap terjaga dengan baik pas gadi crop. Jika kamu tertarik, kini harganya sudah turun dari banderol 6,3 juta menjadi 5,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 smartphone dengan kamera terbaik yang di akhir tahun ini mengalami penurunan harga signifikan versi Denzo Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzo Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!